Intro Halo guys, kita lagi di KAU Pantain Maros Hai Maros banget Saya gunung lo Wah, anak muda zaman sekarang semakin kreatif Dulu, jalan-jalan sambil foto saja sudah senang Kalau sekarang, pengalamannya nggak cukup cuma pakai foto Bikin video, jadi lebih mantap Nge-vlog memang sudah jadi tren ya Tua muda bisa melakukannya Tapi, juga gini juga Renah Aku kan lagi nyetir Kalau kamu ajak nge-vlog terus, bisa-bisa kita nyemplung ke sawah Hehehehe Hei, gawam Pak Tidak, gawam Pak Tidak, gawam Pak Gawam Pak Masa aku turun buka semuanya, sih? Eh, buka Wak Indum sawah Gak gawam Anu, kawain Bawa sendiri Kau kok loh Buruan Ren, langsung turun ke sawah. Tuh, Bang Musman sudah nunggu. Pakan bebek bukan cuma konsentrat atau dedak. Kalau sedang musim panen begini, sawah bekas panen jadi tempat terbaik untuk menggembala bebek. Lumayan kan, gabah sisa panen yang jadi pakan bebek melimpah dan gratis. Ini gak apa-apa, ini bebek cantik, nak. Cantikan aku, ini pada dia. Ini, 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 gak apa-apa ini. Enggak, aku cincin. Tidak, aku cincin, aku cincin, cincin, cincin. Walah Ren, kalau mau main ke kampung, ya harus total toh. Katanya mau gembala bebek, tapi masa sama bebek aja takut. Menggembala bebek bertelur bukan sekedar mengiring ke sana kemari. Kita juga harus jeli, kalau-kalau bebeknya bertelur di sembarang tempat. Oh iya, sering lihat bebek mandi toh. Itu bukan sekedar mandi lho. Mereka mandi juga untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Makanya, di sini biasanya disediakan semacam kolam di samping kandang bebek. Kunci utama untuk bebek rajin bertelur, ya memang dari pakannya. Makanan bebek biasanya berasal dari beberapa campuran bahan. Seperti makanan ikan atau unggas beragim. Halo guys, kita dapat telur. Ini, banyak nih. Ini yang dapat banyak loh. Lihat gak? Kita tunjukin, nih. Jangan ngeplok aja dibantu apa? Kenapa ada telur? Ada juga pakan dari Amisan. Kalau yang ini, pakai hewan lain yang sumber proteinnya tinggi. Semacam keong, ikan, atau limbah pemotongan ayam. Kalau sumber protein lainnya, bisa juga dari bugil kedelai dan jagung. Wah, ternyata gak cuma satu atau dua nih yang bertelur sembarangan. Ayo, cari lagi, Ren. Siapa tahu ada yang masih tertinggal. Terus, telurnya banyak. Lumayan, Bang. Segini, Bang. Bawa aja pulang. Antara ke rumah, Bang? Iya. Oh, iya. Ternyata, telur bebek akan dijadikan telur asin. Sebelum diasinkan, telur harus dibersihkan. Permukaan cangang telur harus bersih dari kotoran. Jadi, cairan garam bisa meresam masuk dalam telur, tanpa terhalang kotoran. Bang, suruh ngantar telur dari sawah nih, Bang. Nah, disini sih. Indul, tolong bantuin tumbuh gitu batu merah ya. Batu merah ditumbuh, Bang? Iya, iya. Oh, iya. Dibuk banget sih, Tul. Nak, masuk vlog, Kak, aja. Gak apa-apa, Kak. Kamu bantu ikut di dalam sana? Iya, 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 iya. Sarana milenial. Ada dua media yang bisa dipakai dalam pembuatan telur asin. Abu gosok dan batu bata merah. Bata merah ditumbuk hingga halus dan ditambah garam. Garamnya yang banyak ya. Kira-kira perbandingan jumlah bata merah dan garamnya 8 banding 2. Kemudian adonan ditambah air sampai bentuknya agak kental. Batu bata merah juga bisa penghilang bau amis telur dan pemanas suhu telur. Jadi telur dapat matang pada saat perendama. Sudah, Bang. Sudah pas asinnya. Ya, untuk telurnya telah dimungkus. Wah, ya, Bang. Lama perendaman telur paling cepat 7 hari. Tapi kalau ingin hasilnya maksimal, tunggu sampai 15 hari ya. Telur yang sudah diasinkan, kemudian dibersihkan dan matangkan. Bisa dikukus atau diasap ya. Walah, ternyata telur asin akan dipepes. Baru membayangkan rasanya saja, sudah enak. Bumbu pepe sederhana saja. Lada, bawang putih, cabai rawit, dan bawang merah ditumbuk sampai halus. Kalau daun salam dan daun jeruk dan bumbu yang lain dimemarkan. Bu, ini bu telur rasanya, bu. Iya, kasih dulu. Oh, iya bu. Tahu yang sudah dibumbui, dibungkus daun pisang dan ditambah telur asin. Jangan lupa, gabungkus daun pisang dan ditambah. Selanjutnya, pepes dikukus sekitar 15 menitan Wah mantep ya rasanya, gurihnya buku pepes Pas banget nyampur dengan telur asin Makan telur bukan cuma enak, tapi juga banyak manfaatnya Kandungan vitaminnya bagus untuk kesehatan mata kita Dan meningkatkan daya tahan tubuh di telur asin ya Terima kasih telah menonton!